Selamat datang di Pacitan, sebuah kota kecil di Jawa Timur terkenal dengan nama Kota 1001 Goa. Ini karena kota Pacitan memiliki banyak situs goa. Selain terkenal dengan goanya, Pacitan juga memiliki sebuah pondok pesantren yang berumur ratusan tahun yang sudah ada sebelum berdilinya Republik Indonesia. Pondok pesantren Termas terletak di Desa Termas, Kecamatan Arujosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 1820 Masehi oleh Kiai Haji Abdul Manan. Di dalam perkembangannya, pondok pesantren Termas memang mengalami pasang surut, terutama dalam masalah jumlah santri. Karena memang situasi pondok pesantren sendiri berdiri pada masa penjajahan. Akan tetapi dalam perkembangannya, Termas sampai sekarang telah memasuki periode yang ke-6 dengan terus bertambahnya jumlah santri sampai sekarang ini berjumlah sekitar 3.000 sampai 3.500 santri. Pondok pesantren termas ini termasuk pondok pesantren tradisional yang kemudian disebut pondok pesantren salafiah. Dengan artian, pondok termas tetap menjaga nilai-nilai salafiah atau tradisi lama dengan berlandasan Menjaga tradisi yang baik, soleh disamping juga mengambil sesuatu yang baru yang dianggap baik. Salah satu ciri pesantren salafiah adalah pembelajaran membedah kitab-kitab atau buku-buku klasik termasuk Al-Quran dan Hadis. Sejak awal mula dididikan dan sampai sekarang ini, pondok pesantren termas memiliki tujuan yang mulia, yaitu mencetak insan yang benar dan pintar. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsanya. Pada tanggal 18 Februari 2012, dirismikanlah pendidikan vokasional yang diberuntukkan pada santri yang telah lulus Madrasah Aliyah. Vokasional sendiri terdapat empat jurusan, yaitu otomotif, pengolahan pangan, pengolahan batu mulia, dan IT dengan tujuan membekali santri agar mempunyai keterampilan. Mengingat peranan santri di Indonesia yang siap mengwakafkan hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia sesuai keputusan Presiden No. 22 Oktober tahun 2015, Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan pada tanggal 22 Oktober 2015 sebagai Hari Santri Nasional. Dengan tujuan agar mengingatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa santri memiliki andil yang sangat besar dalam kemerdekaan di Indonesia ini. Pengasuh Pondok Termas sendiri memiliki peranan besar dalam ketetapan itu, ditandai dengan Kiai Haji Lukman Haris Temyati sebagai Ketua Koordinator Hari Santri Nasional. Itulah sedikit cerita Pondok Pesantren Termas, sebuah pondok pesantren tertua yang ada di Indonesia. Secara tidak langsung telah mencetak orang-orang hebat yang berpengaruh di Indonesia. Pondok Pesantren Termas, meski sebuah pondok pesantren tertua di Indonesia, kini terus membenahi diri untuk menghadapi perkembangan zaman. Semua demi membentuk para santri, agar berakhlak mulia, berilmu pengetahuan yang luas, bertakwa kepada Allah, dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!